Selin Evangelista Bahagia dapat surat cinta dari anaknya, meski ada gambar Stefan William. Artis Selin Evangelista Bahagia dapat surat cinta dari anaknya, meski ada gambar Stefan William tetap tak mengurangi kebahagiaan janda empat anak tersebut. Diketahui, belum lama ini artis cantik Selin Evangelista mendapatkan surat cinta dari keempat anaknya. Dalam surat cinta itu ada gambar mantan suami Stefan William. Sebagaimana diketahui, Selin Evangelista dan Stefan William telah resmi bercerai. Keduanya memutuskan berpisah di usia pernikahan 5 tahun. Perceraian Selin Evangelista dan Stefan William meninggalkan kenangan manis di benak dua putra kandungnya. Dari pernikahannya dengan Stefan William, Selin Evangelista dikaruniai dua putra yakni Lucio Otaut William dan Idret Koa Lois Miguel. Kenangan manis itu juga dirasakan oleh kedua anak sambung Stefan William, yakni Jemima dan Elia. Kini keempat anak Selin Evangelista itu tinggal bersamanya, karena Selin telah memenangkan hak asu anaknya. Meski telah berpisah dan kini Stefan William sudah tinggal terpisah dari anak-anaknya, namun sosok Stefan nampaknya selalu ada dalam bayangan anaknya. Hal itu dibuktikan dengan gambar sosok Stefan William dalam surat cinta yang dibuat oleh Jemima, Elia, Lucio, dan Koa. Surat cinta itu dibuat keempat anak Selin Evangelista untuk dirinya. Selin pun mengunggah surat cinta itu ke Instagram story-nya, Senin 28 Februari 2022. Dalam Instagram story-nya, Selin membagikan penampakan surat cinta yang disematkan melalui pintu kamar oleh anak-anaknya. Mantan istri Stefan William itu pun merasa terharu mendapatkan surat cinta dari anaknya. Ia pun mengaku bersyukur memiliki anak-anak yang romantis, sehingga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Selin Evangelista yang kini menjadi single parents. Surat cinta yang diberikan keempat anaknya itu rupanya berisi gambar anggota keluarga mereka yang lengkap. Tertulis family drawing dalam surat cinta dari anak-anak Selin Evangelista itu. Wah ada family drawing dari Jemima, Elia, Koa, Chio, Momi, Deddy, ucap Selin Evangelista. Dalam gambar itu ada sosok Jemima, Eli, Lucio, Koa, Stefan William dan Selin Evangelista saling bergandengan tangan. Selin Evangelista pun langsung memberikan pernyataan manis kepada keempat anaknya. Momi, Lofi, Mor, Jem, El, Koa, Sio, Airi, Akacan, Adjeli, Dot, Koa, Chi, tulis Selin dalam keterangan video yang ia unggah. Keempat anaknya itu pun memuji sosok Selin Evangelista sebagai ibu yang terbaik. Hello mom, we love you, Jem, Mario, Cio, Dinasro, Koa, and All, Orus, Love, U, El, tulis mereka dalam surat itu. Best mom, kata anak-anak Selin Evangelista. Rupanya surat itu dibuat lantaran anak-anak Selin Evangelista itu meminta dibelikan diamond untuk bermain games. Ternyata ada batu di balik udang seribu dolar at jeli.koaci, ujar Selin. Meski begitu, Selin Evangelista tetap bahagia dengan tingkah dan sikap anak-anaknya yang manis kepada dirinya. Selin Evangelista dipangku Hotman Paris, warganet heboh belum lama ini tersebar cuplikan video dan foto yang memperlihatkan Selin Evangelista dipangku oleh Hotman Paris Hutapea. Keduanya nampak mesra, Selin dan Hotman Paris terlihat tengah berada di sebuah toko tas. Selin Evangelista yang dipangku Hotman Paris terlihat tengah memilih tas yang disuguhkan oleh karyawan toko. Namun rupanya video dan foto itu membuat heboh publik. Hotman Paris bahkan dituding bermain api di belakang sang istri. Ramai diperbincangkan, akhirnya Hotman Paris pun memberikan tanggapan. Pengacara nyentrik ini membantah bermain api di belakang sang istri dengan Selin Evangelista. Namun dengan nada bercanda, Hotman Paris menyebut bahwa ia juga mau berhubungan dengan Selin jika ada kesempatan. Nggak, selingkuh. Maunya sih iya ya, kata Hotman Paris dengan nada bercanda, dikutip Youtube Indosiar Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Hotman Paris pun menegaskan bahwa foto yang beredar itu adalah gimmick, bagian dari pekerjaan yang dijalani. Itu bagian dari syuting satu stasiun televisi. Bagian dari gimmick itu, ucap Hotman. Pengacara tajir ini menyebut bahwa, kedekatannya dengan wanita-wanita muda itu hanya untuk keperluan konten saja. Sebagaimana diketahui, Hotman Paris terkenal dengan sosok yang banyak dikerumuni oleh gadis-gadis cantik dan seksi. Hal itu terlihat dari foto dan video yang kerap ia unggah di Instagram pribadinya. Gaya hidupku ya begitu, itu biasa aja, hanya gimmick canda-canda doang, ujar Hotman. Sama halnya dengan Hotman Paris, Selin Evangelista juga mengatakan bahwa foto yang beredar hanyalah gimmick semata. Adegan pangkuan itu adalah salah satu dari pekerjaannya, mereka tengah syuting untuk salah satu acara televisi. Itu bukan pangkuan, lagi syuting itu, ujar Selin Evangelista dalam tayangan status selebritis SCTV, selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Mantan istri Stephen William ini menyebut tak hanya dirinya saja yang ada di toko tas tersebut, melainkan ada wanita lain yang ikut dalam syuting itu. Emang gimmicknya lagi beli tas, ceritanya mau beliin cewek-cewek, kata Selin Evangelista. Terima kasih telah menonton!